Yang pemirsa Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, mencatat jumlah pencari kerja di Provinsi Jambi mencapai 5.571 orang. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT, Agustus 2023 sebesar 4,53 persen turun 0,006 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Berdasarkan data Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, hingga Oktober 2023, jumlah pencari kerja di Provinsi Jambi mencapai 5.571 orang. Pencari kerja tersebut terdiri dari 3.793 laki-laki, kemudian 1.778 orang perempuan, rata-rata dari lulusan SMA, SMK, maupun Sarjana. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari, mengatakan jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2023 sebanyak 1,89 juta orang, bertambah 3,6 ribu orang dibanding Agustus 2022, dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 68,75 persen atau naik 0,9 poin. Bahari membeberkan sebanyak 1,8 juta orang atau 60 persen penduduk pekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Agustus 2022. Dalam setahun terakhir, prestasi pekerja setengah pengangguran naik 1,8 persen poin, sedangkan pekerja paru waktu naik 0,72 persen. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 dari 1,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 85,58 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat 3,56 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,4 ribu, sementara pengangguran turun sebanyak 0,88 ribu orang. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, ada tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Ialah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 45,19 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 15,11 persen, dan penyediaan akomodasi makan-minum sebesar 5,42 persen. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus 2023 sebesar 4,53 persen, turun 0,006 persen, poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Bahari menyebut, dalam upaya menurunkan angka pengangguran di Senasker Trans terus berupaya dengan memberikan pelatihan, sehingga dapat memberikan keterampilan ataupun keahlian untuk bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, untuk mensiasati hal ini, Senasker Trans Provinsi Jambi menjalin kerjasama dengan semua perusahaan yang ada di Provinsi Jambi dengan menggunakan sistem aplikasi Bursa Kerja Online atau aplikasi Sibakol. Ya, kalau kita melihat dari tahun ke tahun, pengangguran di Jambi ini menurun, ya, turun. Hingga kalau Agustus 2021, ya, itu pengangguran sekitar 5,09 persen, ya. Kemudian 2022 Agustus 2021 itu, itu sekitar 4,59 persen. Turun, kan? Kemudian Agustus ini, turun lagi dia sekitar 4,53 persen. Ya, 4,53 itu artinya pengangguran sekitar 85 ribu. Tapi turun, turun sekitar 0,06 persen pengangguran di Jambi di Agustus, ya. Ya, jadi kita berupaya untuk mengurangi pengangguran di Jambi ini, ya, dengan upaya-upaya pelatihan-pelatihan. Pelatihan sehingga dia punya keahlian, punya keterampilan, bisa bekerja. Bekerja pada orang lain atau bekerja sendiri, ya, dengan bekerja sendiri, dia kan bisa menciptakan lapangan kerja. Ada BLK komunitas sekarang di Jambi ini 83, 83 BLK komunitas, BLK provinsi ada, BLK di Kabupaten ada sekitar 6. Ya, pelatihan-pelatihan. Belum lagi kita bersinergi dengan LPK-LPK, lembaga pelatihan kerja. Terima kasih.